Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Nah pada video kali ini Kita akan berbagi tentang Bagaimana Menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Salah seorang teman Teman saya Yang dia bertanya bagaimana sih cara Ini ya Biar bisa Termotivasi terus untuk bisa membuat konten Yang Bisa di upload di youtube Karena biasanya teman teman sekalian itu Punya masalah Karena faktor kesibukan Karena faktor agenda Sehingga terkendala untuk membuat konten Atau Bahkan untuk mengedit ya Mungkin ada sudah pernah Ada disimpan mungkin video-video Tapi belum sempat untuk mengeditnya Kemudian Ada pula yang memang Tidak ada sama sekali ya Tidak ada sama sekali Untuk membuat konten Apalagi untuk mengeditnya Nah pada video kali ini Kita akan berbagi bagaimana Trik saya ya Hari ini Sampai hari ini Tanggal 18 Februari 2021 Itu saya sudah Mengupload video ya Di channel youtube Dari Sabutra Berkarya Itu sebanyak Sebanyak 215 video Nah bagaimana caranya Supaya kita bisa menjaga Konsistensi gitu ya Menjaga Menjaga semacam Berkesinambangan Bagaimana kita bisa menjaga Semangat kita untuk bisa Continue Atau berkelanjutan terus Untuk membuat konten Editingnya Sampai ke Uploadnya Begitu Nah hari ini Semoga teman-teman semua Bisa ini ya Saling berbagi nanti Apa sih motivasinya Agar bisa Membuat konten Secara lebih rutin Ya Dan juga Bisa berkelanjutan Ya Jadi tidak lama-lama Mandeknya Atau stagnannya Misalkan Kita bisa melihat Sebuah channel Ya Sebuah channel youtube Itu kita lihat Video yang terbaru Ya ternyata Video terbarunya itu adalah Dua bulan lalu Atau tiga bulan lalu Bahkan lima bulan yang lalu Gitu ya Jadi Kemungkinan Kalau kita ingin Men-subscribe nya Gitu ya Tentu kita akan berpikir Dua kali gitu ya Karena channel ini Mungkin jarang mengupload video Kemudian Sementara Orang-orang Atau kawan-kawan kita Yang ingin Men-subscribe itu Biasanya Yang kita Atau kita sendiri ya Kita akan men-subscribe Dengan cepat Ketika melihat Apa sih Postingan video Yang terakhir Yang terbaru Misalkan dia Mem-posting video Dua hari yang lalu Atau sehari yang lalu Gitu ya Atau mungkin bahkan Hari ini juga Atau sekian jam yang lalu Nah itu Peluangnya Untuk di-subscribe Tentu Akan lebih besar ya Dibanding Channel yang Video yang terakhir Di-upload itu Adalah video yang Sebelum yang lalu Atau mungkin Tiga minggu yang lalu Atau mungkin Dua minggu yang lalu Jadi usahakan Paling tidak Dalam seminggu itu Minimal ada sekali Video yang kita upload Sehingga Sehingga teman-teman Yang baru saja berkunjung Itu tidak berpikir Dua kali Atau tiga kali Jadi Pas kita Dikunjungi Halaman kita Dikunjungi Oleh teman Atau orang Yang baru berkunjung Maka mereka juga Segera untuk Men-subscribe Apalagi Untuk menonton video Yang mungkin Lebih bagus Secara tampilan Covernya Judulnya Dan sebagainya Nah tapi kali ini Saya fokus Kepada itu saja Bagaimana Berbagi motivasi Untuk bisa Teman-teman ya Para youtuber Para Content creator Untuk bisa membuat Konten secara rutin Baik yang pertama Tipsnya adalah Teman-teman harus Banyak Memperbanyak ya Memperbanyak Melihat postingan-postingan Para youtuber sukses Para youtuber Yang sukses Siapa yang akan kita lihat Yang pertama Jangan lihat Yang sudah besar-besar Misalkan seperti Artis-artis Seperti selebritis Atau seperti Tokoh-tokoh Dan sebagainya Tapi lihatlah Teman-teman kita Yang ada di sekitar kita Misalkan saya guru Saya guru Saya akan Melihat Channel-channel Teman-teman guru Saya Yang sama-sama Guru Yang itu sudah Dimonetisasi Coba bayangkan Ketika kita melihat Melihat channel Teman kita Yang sudah dimonetisasi Dan itu sama-sama Profesinya Jadi Kita akan melihat Ternyata Seorang guru Dengan profesi yang sama Itu juga bisa Dimonetisasi dengan Lebih cepat Bagaimana caranya Kita juga bertanya Jadi yang kedua Selain kita melihat channel Teman-teman kita Yang sudah dimonetisasi Kita juga harus bertanya Kepada Yang bersangkutan Bagaimana caranya Yang kedua Kita harus bisa menemukan Apa sih Yang menjadi Kemudahan kita Untuk membuat Konten kreator Misalkan Konten video Misalkan Kita Memang Hobi kita Memposting tentang Dunia kuliner Masak-masak Dan aneka Makanan dan minuman Misalkan Atau memang Passion kita Tentang dunia pendidikan Yang misalnya Saya Lebih banyak Konten-konten Yang bersifat Motivasi pendidikan Yang bersifat Pembelajaran Atau mungkin Hal-hal baru Berita-berita terbaru Yang mungkin juga Sedang viral Tapi Secara viewers Memang tidak Sebanyak teman-teman Paling sekitar Tidak sampai Tapi Alhamdulillah Sudah 2000-an 2000-an penonton Satu video Itu yang terpopuler Dan Trik ketiga Selain kita berkunjung Ke channel teman kita Yang kedua Kita diskusi Tanya Apa trik-triknya Tipsnya Supaya cepat Dimatisasi Yang ketiga Tadi Kita harus tahu Apa yang menjadi Kemudahan kita Apa sih Yang menjadi Hal-hal yang mudah Hal-hal yang Kita anggap mudah Gampang Dekat dengan kita Sehingga kita pun Tidak terlalu Jauh membuat konten Yang sifatnya itu Lama selesainya Kemudian Dan juga lama Pula editingnya Carilah video-video Kota konten Yang cepat Editingnya Yang cepat Untuk di upload Dan juga cepat Secara Pembuatannya Tidak butuh waktu Yang lama Modal yang banyak Atau Mungkin Apa ya Dan sebagainya Tergantung kemampuan Kemampuan Jika kita memang Mampu membeli sesuatu Kita Unboxing Boleh juga Selakan Tergantung Momen dan juga Kondisi kita Masing-masing Sesuai kemampuan Artinya Situasi kondisi kita Juga harus kita sesuaikan Kita lihat juga Jangan sampai pula Kita memaksakan Kandang kita Seperti teman-teman Yang lain Misalkan Memaksakan diri Untuk membeli sesuatu Padahal harganya mahal Hanya sepatut Untuk di unboxing saja Unboxing saja Jadi paling tidak Teman-teman harus bisa Kreatif lagi Lebih Mencerdasi lagi Misalkan Teman-teman Ada yang membuat konten Tentang IT Teknologi Misalkan Bagaimana sih Kelebihan Kekurangan dari Sebuah handphone Atau sebuah Alat Atau sebuah Apa ya Alat-alat elektronik Yang itu sifatnya Bisa di unboxing Atau yang lain sebagainya Channel-channel yang sifat alami Seperti Tengol mancing Channel-channel yang sifatnya itu Outdoor ya Atau di alam Itu Juga bisa di Rekam Dan juga bisa di Edit dengan Sebaik mungkin Jadi Trik berikutnya adalah Teman-teman harus Mengetahui Dimana spot-spot Yang ada Ini ya Wifi Karena untuk upload video itu Biasanya kendala kita adalah Meskipun sudah selesai kita Buat videonya Kita edit dengan baik Tetapi pas saat mengupload Kita terkendala dengan jaringan Jadi pastikan teman-teman berada di jaringan yang stabil Sehingga Tidak Butuh waktu lama untuk mengupload sebuah video Karena Upload untuk video ke youtube itu juga butuh waktu ya Teman-teman sekalian ya Tidak bisa menggunakan paket data biasa Tapi Sebaiknya menggunakan jaringan yang Kuat dan juga stabil Agar video kita bisa di upload dalam waktu beberapa menit saja Apabila tidak lancar jaringan Tentu kita akan Apa ya Akan tidak berhasil Mengupload video pastinya Dan juga Ketertunda Sehingga Aturannya video itu Akan kita upload Hari ini Atau pagi ini Gara-gara jaringan bermasalah Maka Akhirnya mengupload untuk hari-hari berikutnya Sehingga itu juga membuat kita Malas Atau Ingin menunda-nunda Menunda-nunda ya Sehingga video itu pun juga lambat Untuk di upload Ke Youtube gitu Apalagi tipnya ya Yang berikutnya adalah Bagaimana motivasi kita Selain itu Ya pasti itu tadi ya Kita harus bisa mengharapkan Apa namanya Bukan mengharapkan ya Berbagi informasi itu kan pahala Hal-hal yang positif itu kan pahala Membuat orang lain terhibur Orang lain teredukasi Itu juga pahala Dan pastinya yang terakhir adalah Dapatkan ini Gaji ya dari Youtube Sehingga Itu harap yang terakhir ya Jadi jangan jadikan sebagai yang pertama Tapi itu yang terakhir Karena Agar kita Termotivasi itu Selatunya juga Itu tadi ya Pendapatan Ya sehingga Kalau kita melihat Konten Youtuber yang sudah berhasil Monetisasi Apalagi dalam sebulan itu sudah Jutaan ya Itu membuat kita Termotivasi juga Jadi jangan sampai Pesimis Tetaplah otimis Untuk bisa meraih Jam tayang 4.000 jam tayang Dan juga 1.000 subscriber Teruslah semangat Teman-teman sekalian Dan selamat berjuang Sama-sama mendukung Saling Saling berkunjung kita Saling menonton kita Semoga kita semua Sukses selalu Dan bahagia selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saling menonton kita